Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 4 Anak-anak semoga semua dalam keadaan sehat Pada pelajaran ini, pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tema 3, subtema 3 Yaitu Ayo Cintai Lingkuman Kita akan melihat teks bacaan yang ada pada buku tema 3, subtema 3, halaman 100 dan 101 Nanti anak-anak bisa sambil melihat teksnya dari buku tematik ya Kali ini Bapak akan membacakan teksnya Pergi ke pasar Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya Hari itu, pasar terlihat rame Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka Untungnya, penjual ijuk segera terlihat Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk Beni, ayo kita segera pergi dari sini Aku sudah tidak tahan dengan baunya Bisik Udin Iya, Din Iya, Udin Ayo kita pergi Sahut Beni Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya Sehingga baunya busuk Aku khawatir, pembeli bisa sakit Wah, kalau seperti ini terus Bisa-bisa nanti terjadi banjir Karena aliran air tidak lancar Keluh, Udin Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Salah satunya Kita harus membuang sampah pada tempatnya Jawab Beni Dalam hati Mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar Hari itu Lani, Beni, dan Udin Mendapat pengalaman berharga Nah, anak-anak Ini adalah teks tentang pergi ke pasar yang menceritakan keadaan di dalam pasar Di situ keadaannya kotor, bau, banyak sampah, dan membuat orang tidak nyaman Berada lama-lama di situ Nah, teks ini ada pada buku tema 3, sub tema 3, halaman 100 dan 101 Nanti anak-anak bisa cek sendiri ya, kalau ada yang tadi terlewat Kita akan membahas latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bacaan Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dikerjakan Kita akan langsung bahas saja dalam video ini ya Di dalam buku tema 3, sub tema 3 Itu ada pertanyaan seperti ini Yang pertama Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Jawabannya Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau Nah, di sini ini termasuk jawaban lengkap ya Karena ada di lingkungan pasar Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau Ini salah satu contoh menjawab lengkap Nomor 2 Mengapa pasar sangat bau? Banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya Sehingga busuk dan menimbulkan bau Nah, menimbulkan bau ini sudah menunjukkan kalimat pelengkap Yang mewakili pertanyaan ya Mengapa pasar sangat bau? Jadi yang menimbulkan bau itu karena banyak sampah yang dibuang pada tempatnya Ini juga jawaban lengkap yang sudah ada kalimat pengantarnya Nomor 3 Ketika sampah di pasar berserakan Apa akibatnya bagi lingkungan? Bapak rasa pertanyaan ini sudah bisa dijawab dengan mudah ya Ketika sampah berserakan Akibatnya lingkungan pasar menjadi kurang sehat Karena kotor dan berbau tidak sedap Bapak yakin? Anak-anak pasti tidak akan suka dengan bau-bau sampah yang berserakan atau menumpuk Dan itu mengotori udara atau termasuk ke dalam pencemaran udara ya Karena yang kita hirup itu udara tidak sehat Nah kita lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya Nomor 4 Ketika sampah di pasar berserakan Apa akibat bagi orang-orang di pasar? Apalagi orang yang berlama-lama di pasar ya Untuk pedagang-pedagang atau pembeli yang mungkin belanjanya banyak Jadi harus lama-lama di pasar Apa akibat bagi mereka? Ketika sampah berserakan Itu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan Dan gangguan lingkungan terutama baunya yang tidak sedap Gangguan kesehatan Karena dengan aroma yang dihirup atau udara kotor yang dihirup Itu yang masuk ke dalam tubuh kita juga bukan udara bersih ya Harusnya kan oksigen, udara sehat, udara bersih Tetapi ketika dalam waktu lama yang kita hidup itu udara kotor Maka lama-lama kesehatan kita juga bisa terganggu Nomor 5 Menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Ayo kira-kira hak mereka diambil tidak? Kalau diambil hak apa yang diambil? Ya Hak mereka sudah diambil Jawabannya adalah iya Mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih Nah jadi haknya itu adalah hak menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih Setiap manusia punya hak untuk mendapatkan udara yang bersih Mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang sehat, dan lain-lain Ketika lingkungannya kotor akibat ulah orang lain Maka kita yang terkena akibat itu juga Diambil haknya Karena kita sudah tidak mendapatkan tempat bersih dan sehat lagi Nah itu kurang lebih penjelasannya Berikutnya masih ada soal nomor 6 Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Nah ini sebenarnya hampir sama dengan soal nomor 5 ya untuk nomor 6 ini Hak yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin adalah Hak akan lingkungannya sehat dan bersih Jadi kalau di sekitar kalian, di rumah kalian Kalian membuang sampah sembarangan, rumah menjadi kotor Maka kalian secara tidak langsung sudah mengambil hak Anggota keluarga yang lain Begitu kan sebaliknya Kalau ada anggota keluarga lain yang tidak menjaga kebersihan di rumah Berarti mereka juga mengambil hak anggota rumah yang lain Nah, anak-anak Ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk nanti kalian bersikap di rumah Untuk menjaga hak orang lain Berikutnya nomor 7 Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan, membuang sampah sembarangan Ya, jelas ya Menurut saya dengan membuang sampah secara sembarangan Mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat Ini yang paling utama Belum lagi, kalau sampah yang dibuangnya itu menumpuk Kemudian berkumpul di sungai Kemudian membendung sungai dan akhirnya air sungai meluap Maka terjadi banjir Ketika terjadi banjir, sudah jelas Banyak hak dari orang-orang itu yang terenggut atau terambil Berikutnya Dua pertanyaan terakhir Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Nah, ini yang sangat penting Sebenarnya tidak hanya di pasar Dimanapun juga Sebaiknya Sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pasar Nah, ini harus diberlakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli Semua yang ada di pasar harusnya bisa mengikuti aturan ini Supaya semua bisa merasakan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Sebaiknya Kita membuang sampah pada tempatnya Dan apabila kita melihat sampah berserakan Segeralah membersihkannya Nah, sekali lagi Bapak tegankan bahwa Tindakan positif ini Sikap positif ini tidak hanya berlaku untuk pasar ya Di rumah, di sekolah, atau di lingkungan Dimanapun kalian berada Ketika melihat sampah Tidak ada istilah Itu bukan sampah saya Itu bukan saya yang membuang Tapi sebagai warga yang peduli Sebagai orang yang peduli Akan kebersihan lingkungan dan kesehatan kita Maka ambil sampah itu dan letakkan pada tempatnya Itu salah satu bentuk penerapan choice juga dalam hidup kita Nah, ini pembahasan tentang latihan Materi dari bacaan tadi ya Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya Yaitu SBDP Nah, untuk materi ini Kalian bisa pelajari kembali Bisa baca kembali Supaya nanti kalau ada soal latihan atau ulangan Kalian sudah bisa menjawab dengan baik dan benar Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran SBDP Seni, budaya, dan prakarya Nah, dalam materi sebelumnya Kalian sudah belajar tentang kolase ya Nah, di materi ini kita akan belajar tentang montase Seperti apa sih montase itu? Apakah sama dengan kolase? Jadi, bagaimana teknik membuat montase? Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi Nah, gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru Biasanya, gambar itu diambil dari majalah atau koran bekas Misalnya, dari koran itu ada gambar orang Digunting orangnya utuh Atau, gambar orangnya diambil badannya saja Kepalanya diganti dengan foto kamu Misalnya, foto anak-anak Itu juga bisa Kemudian ada gambar pohon Digunting bentuk pohonnya Ada gambar rumput Digunting bentuk rumputnya Gambar mobil Gambar rumah Dan itu masing-masing objek bendanya digunting Kemudian nanti Ditempelkan Ditempelkan dan disusun Ya Ditempelkan dan disusun Sehingga menjadi satu karya montase Nah, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase Cara membuat montase Atau bahannya dulu ya Yang pertama itu gunting Jelas, gunting Karena harus menggunting gambar-gambar yang ada pada koran atau majalah bekas Yang kedua bahannya itu adalah Majalah Koran Atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase Kalau tidak punya koran atau majalah Mungkin ada Gambar di Hasil print juga Kalau itu memang Tidak ada koran dan majalah Tidak apa-apa lah ya Bisa pakai gambar itu Kemudian digunting Kemudian kertas AVS atau karton Nah, untuk anak-anak yang punya Yang ada sketchbook itu bisa pakai sketchbooknya ya Kemudian juga menggunakan lem Sudah jelas, tanpa lem tidak akan bisa ditempel Kecuali Anak-anak bisa sulap Bisa menempel tanpa lem Oke, next Kemudian Langkah-langkahnya Atau cara-caranya Pertama, anak-anak harus memotong gambar dari majalah Dipotong dulu nih Dengan baik Dengan rapi Misalnya badan dan kepalanya berbeda Badannya Superman Kepalanya Si Andi Misalnya Atau kepalanya si Johnny Nah, itu bisa digabungkan nanti Kemudian Setelah digunting Dan guntingannya itu dirasa sudah cocok Jadi disesuaikan saja ya Nanti kalau Badannya seukuran Apa Kemudian kepalanya juga disesuaikan dengan badannya Kalau memang Orang yang sebesar apa Rumahnya juga sebesar apa Itu nanti bisa disesuaikan Setelah gambarnya banyak Maka kalian bisa menyusun Ya, ditempel-tempelkan gambar pada buku gambar Atau sketchbook yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem Tempelkan gambar pada buku gambar Yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem Nah, ingat menggunakan lem ya Jangan menggunakan yang lain Kemudian anak-anak nanti bisa menunjukkan hasil karya kalian Yang nanti akan dinilai oleh Bapak-Ibu guru kalian Nah, ini kurang lebih langkah-langkah Langkahnya seperti ini Jadi digunting dulu Disini ada gambar pohon dan lain-lainnya Kemudian diberi lem Lemnya bebas ya Mau pakai lem apa saja Yang penting Lem Kemudian disusun Nah, pada contoh ketiga ini Disini ada beberapa pohon Ada gambar Burung, matahari Itu semua ditempel Kalau sudah banyak Saya nyari gambar awan Susah apa? Nggak ada Digambar boleh nggak? Silahkan Untuk beberapa aksen tambahan Atau objek-objek tambahan Boleh digambar ya Atau digambar dan diwarnai Dan ingat disini Sering ada yang salah Bahwa yang diwarnai Warna biru itu adalah awan Langitnya putih No Kebalik Yang biru adalah langit Yang putih adalah awan Jadi bisa diperhatikan Contoh disini Itu ada di buku tematik juga Nah Terima kasih sudah memperhatikan video materi hari ini Demikian penjelasan materi tema 3 Subtema 3 dari Bapak Mudah-mudahan Kalian bisa memahami Dan video ini bermanfaat Untuk pembelajaran kalian Semoga kalian tetap sehat Semoga kalian tetap semangat Untuk belajar Terima kasih Selamat belajar God bless you all